Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat sekalian. Di seri hari ini kita masih berada di Nasri dan bekerja ya. Jadi kita di sini bekerja di Nasri Durian, sahabat sekalian. Ini adalah bibit durian kita. Kita akan memotong di seri hari ini. Kita akan memotong yang sudah kita okulasi 20 hari yang lepas. Di sini banyak daunnya kering ya seperti ini. Terserang penyakit. Karena ini terlalu panas. Panas terlalu kuat. Dan di sini kita akan memotong, sahabat ya. Ini yang sudah 20 hari ya. Dan akan kita potong. Dan ada yang sudah tumbuh ya. Ada yang baru seperti ini. Inilah presentasi kita, sahabat sekalian ya. Mengukulasi ini. Memakai satu mata tunas ya. Memakai kulit saja. Jadi ini yang belum tumbuh. Nanti kalau kita sudah potong, dia akan pecah mata tunasnya ya. Dan ada juga yang sudah mulai pecah seperti ini. Jadi di seri hari ini kita akan memotong satu baris ini. Ini satu baris berisi 800, sahabat sekalian. Satu baris ini ada 800 sideling yang sudah kita okulasi. Jadi kita akan potong ya. Nanti kita lihat presentasi kita. Berapa yang tinggal itulah yang mati ya. Jadi yang mati kita tidak akan potong, sahabat ya. Kita akan biarkan yang mati dan kita nanti akan buat semula ya. Oke. Kita mulai memotong satu baris ini, sahabat ya. Dan ini sudah suri hari jam 6 setengah. Dan kita tadi baru selesai mengukulasi. Jadi di sehari tinggal menunggu. Waktu ini kita akan potong. Sampai nanti azan maghrib ya, sahabat. Kita potong bujanya. Kita potong bujanya. Kita sisakan daunnya sedikit ya, 4 ke 3. Jadi setelah ini dipotong, dia akan lebih cepat lagi perkembuhannya. Dan ini hidup semua, sahabat ya. Ini hasil dari okulasi kita. Yang kita potong ini sudah hidup. Kalau sudah dipotong, baru kita akan record ya. Dan mau dibayar nanti. Dan ini harus benar-benar hidup. Kita potong nanti kalau di-check ada yang mati. Akan dipotong. Akan dikurangi lagi, sahabat ya. Jadi kita tengok dulu ini semuanya hijau-hijau. Sepanjang ini tidak ada yang mati, sahabat ke. Karena kita sudah mengerjakan ini lama, sahabat ya. Jadi persentase kita tinggi. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin memakai cara kolasi tempel mata ini. Sekiranya yang paling mudah. Yang persentasenya sangat tinggi. Dan sudah terbukti, sahabatku ya. Inilah buktinya dari hasil okulasi kita. Semua yang kita potong ini sudah jadi. Sudah berhasil. Karena masih hijau ya. Tempelan kita masih hijau. Cuma tumbuhnya saja tidak rata karena intresnya ya. Sudah pun intres. Kita pasang yang mudah tumbuh itu di ujungnya itu, sahabatku. Sedangkan yang dipangkalnya, matatunas yang dipangkalnya itu dia agak lambat. Kalau kita sudah potong, dia akan baru tumbuh. Jadi tidak akan tumbuh. Kalau kita tidak potong. Sedangkan yang di ujungnya itu, walaupun kita tidak potong, kita lambat potong. Dia akan tumbuh sendiri ya. Kalau di intres yang di ujungnya. Oke. 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 saya perlihatkan yang sudah saya potong jadi agar kawan-kawan percaya bahwa kita benar-benar mengukulasi yang berhasil ya tidak ada bohong-bohongan jadi yang sudah kita potong ini sudah rata-rata mau tumbuh ini akan mata tunasnya akan tumbuh nanti setelah kita potong dia masih hijau kalau hitam itu yang mati sewatnya ini tidak ada yang hitam cuma rumputnya ini ini dia sewat yang kita sudah potong jadi rata-rata mau hidup ya presentasi dari okulasi ini saya cari yang mati ini yang saya buat seperti ini pun hidup tumbuh cuma rumputnya ini tidak berani dicabut karo masih seperti ini karena ini tidak boleh terkena sedikit saja dia patah yang tumbuh oke sahabat ya inilah bukti dari operasi kita lagi di sebelah sini ini juga presentasinya sangat tinggi karena kita sudah biasa sudah 4 tahun membuat operasi ini jadi kita bukan baru-baru coba ya sahabatku jadi apa yang kita berikan ini sudah terbukti berhasil sahabat ya cara operasi dan cara sambung sisip juga ya oke sahabatku saya lanjutkan potong ini sampai disini dulu ya video kali ini semoga rumput sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati